di tengah samudera luas yang tenang namun kadang bergelombang tinggi engkau lah KRI Dewaruci sang pengembara bagai bimah mencari arti kehidupan di dasar samudera dengan tangguh bisa menaklukkan dan mengarunginya dengan selamat dengan menerjang ombak dan menentang badai KRI Dewaruci tetap tegar menghadapi segala rintangan alam untuk menggapai asal luhur menjaga Ibu Pertiri dan persatuan Nusantara kapal Dewaruci dibuat pada tahun 1952 oleh HC Stalken & Son Hamburg Jerman Barat merupakan satu-satunya kapal layar tiang tinggi produk galangan kapal itu pada tahun 1952 yang masih laik layar dari tiga yang pernah diproduksi pertama diluncurkan pada tanggal 24 Januari 1953 dan pada bulan Julinya dilayarkan ke Indonesia oleh Taruna Akademi Angkatan Laut dan Kadet Angkatan Laut Republik Indonesia kapal ini berbasis di Surabaya dan merupakan kapal layar pertama yang dimiliki TNI Angkatan Laut nama kapal ini diambil dari nama Dewa dalam kisah pewayangan Jawa yaitu Dewaruci sejak memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut tahun 1953 jadi usia KRI Dewaruci saat ini adalah 68 tahun karena perawatan kapal yang sangat baik maka kapal ini masih laik untuk berlayar dengan kemampuan para awak kapal dan kehandalan kapal latih mampu melayari tujuh samudera di lima benua tidak kurang dari 25 negara telah disinggahi dalam pelayaran persahabatan dan latihan bagi para awak kapal untuk menjadi prajurit angkatan laut yang tangguh dan berani selamat menikmati KRI Dewaruci telah dua kali melaksanakan pelayaran muhibah keliling dunia yaitu tahun 1964 dan 2012 selain menjadi primadona saat pelayaran muhibah KRI Dewaruci pun kerap meraih berbagai prestasi bertaraf internasional salah satu penghargaan internasional yang paling berkengsi yang pernah diraih oleh KRI Dewaruci adalah khatishak kopi saat tol ships race di Australia tahun 1998 selain menggunakan layar KRI Dewaruci juga menggunakan mesin diesel 986 PK sebagai alat gerak dengan satu propeller berdaun empat kecepatan penuh 10,5 knot dengan kesin dan 9 knot dengan layar kapal ini memiliki tiga tiang utama yaitu tiang bima yudhistira dan arjuna serta memiliki 16 layar sebelum diganti oleh KRI bimah suci setiap tahunnya kadet akademik angkatan laut berlayar dengan Dewaruci keberbagai kebelan dunia dengan tujuan utama adalah latihan pelayaran bintang atau disebut Kartika Jalakrida salah satu keunikannya KRI Dewaruci tidak memiliki nomor lambung seperti mana halnya kapal perang lainnya panjang total 58,3 meter lebar lambung 9,5 meter draft 4,5 meter bobot mati 847 ton KRI Dewaruci KRI Dewaruci adalah kapal legendaris sebagai kapal latih bagai taruna atau kadet akademik angkatan laut tentara nasional Indonesia inilah sang legenda yang telah menaklukkan tujuh samudera di lima penua KRI Dewaruci KRI Dewaruci yang telah menerima menonton! Terima kasih.